Nah itu teman-teman masyarakat yang profesinya sebagai orang mencari udang di sungai. Nah kita kembali lagi ke orang yang mau memasakkan bubuk. Itu teman-teman bubuknya panjang itu sesuai dengan kedalaman sungai. Biar nanti kalau air pasang atau aerobnya datang bubuknya enggak tenggelam. Jadi bubuknya udah didesain sesuai dengan kedalaman sungai. Biar nanti kalau air pasang datang bubuknya tetap kelihatan. Dan udangnya enggak keluar dari pintu bubuknya. Tuh waringnya tuh di bawahnya ada waringnya tuh teman-teman. Nah ini biasanya teman-teman bapak itu yang menangkap udang. Dengan alat tangkap tada biasanya kalau pasang itu misalkan menjelang maghrib. Nanti diangkatnya itu pagi. Pagi hari teman-teman. Jadi ini akan ditunggu dibiarin sampai pagi biar udangnya banyak. Nanti paginya diambil. Terro. Saya ditemani teman-teman. Ditemani oleh saudara pacar Al Mubarok. Tuh anaknya tuh yang masih sekolah SD. Tuh waringnya tuh diturunkan ke bawah teman-teman. Biar nanti udangnya enggak bisa keluar. Dia tetap mengumpul di tadah dan masuk ke dalam bubuk. Udangnya disini banyak teman-teman. Udang pecin ada. Udang windu ada. Udang panami ada. Udang menjarit ada. Disini jenis udangnya tuh banyak teman-teman. Nah itu caranya teman-teman. Dikasih waring. Biar nanti udang dari arah barat. Yang ke timur. Enggak bisa keluar begitu saja. Tapi keluar itu masuknya udangnya ke dalam bubuk tersebut tuh. Karena udah dipasang waring lah kata orang Losari-nya. Ujungnya pun ditancapkan. Ujung waringnya tuh ditancapkan ke tanah. Dan diikat biar nanti kalau ada rob datang. Air rob datang tuh enggak lepas. Kena ke bawah arus. Enggak lepas lah waringnya itu. Enggak ke bawah arus. Jadi ditancapkan ke ujungnya itu. Dikasih bambu. Ditancapkan ke tanah. Dan diikat biar kencang. Iya nanti besoknya diambil. Sorenya dipasang. Besoknya diambil. Nah ini teman-teman. Ini adalah penghasilan warga desa Ambulu. Walaupun dengan cara kayak gini. Menangkap udang. Tapi bisa menambah pemasukan untuk perekonomian keluarga. Bisa untuk menyekolahkan anak. Bisa untuk beli kebutuhan sehari-hari. Ini bukti masyarakat desa kami itu kaya dengan potensi yang perlu dilestarikan. Kalau bisa. Ya semestinya itu harus bisa melestarikan. Karena kita hidup tergantung pada alam. Kalau alam sudah rusak. Tentunya alam gak bisa mengasih kontribusi kepada kita. Teman-teman. 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 Kirim, kirim, kirim. Kirim, kirim, kirim. Kirim, kirim, kirim. Kirim, kirim. minum dulu minum itu lampunya teman-teman lampunya mau dimasukkan ke dalam bubuk biarlah itu ada cahaya itu biarlah udang-udang tuh melihat cahaya jadi mendekat lalu masuk ke dalam bubuk itu akalnya orang kampung seperti itu masih alami teman-teman tapi ramah lingkungan nggak merusak lingkungan buat teman-teman lampunya mau dinyalain tuh lampunya pakai masih paket tuh minyak tanah lah masih pakai minyak tanah belum modern biasanya kan daerah lain tuh lampunya itu pakai baterai tapi ini pakai masih pakai minyak tanah tuh lampunya udah nyala tuh dan mau dimasukkan ke dalam bubuk nah ini masih keadaan masih terang teman-teman kalau udah gelap lampunya ya lumayanlah kelihatan terangnya karena ini masih ada cahaya jadi lampunya walaupun udah dinyalain dimasukkan ke dalam bubuk tapi nggak nampak karena masih ada cahaya kalau udah gelap lampunya kelihatan teman-teman jadi nanti udangnya itu mendekat ke lampu tersebut karena lampunya ada di dalam bubuk nanti udangnya bisa masuk ke bubuk nanti udangnya bisa masuk ke bubuk nanti udangnya bisa masuk ke bubuk nanti udangnya udah seringnya juga buatan lampunya mati ya enaknya dikontrol yang baru karo dalam asmalan ini tadi ya orang-orang patiah cukur grup motor ya pencelat orang-orang patah penggila selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah itu teman-teman Pak Duriani telah usai memasang bubuk dan perlengkapannya mungkin Pak Duriani sebentar lagi pulang dan kesininya besok kesininya besok ngambil udang yang masuk ke dalam bubuk ya kira-kira pagi lah pengen dimanin dur oh buat pasangan Cokman yaudah terima kasih teman-teman sampai disini dulu ini adalah pemberitahuan bahwa desa Ambulo itu orangnya itu unik-unik nangkap udang nggak pakai jemplung ke sungai tapi bisa dapat udang itu caranya itu salah satunya ini adalah alat nangkap udang yang ramah lingkungan teman-teman udah sekian dulu teman-teman pemberitahuan dari Pajar prihal alat nangkap tadah biar teman-teman tahulah mudah-mudahan sayangan yang saya tampil hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa menghibur teman-teman karena saat ini udah kedengaran teman-teman ajan tim pusolah saatnya maghrib lah jadi sampai disitu dulu teman-teman lain kali bisa saya sambung kembali Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bergegaslah bergemas dan carilah arti hidup tak akan kau lihat negeri ini kulayar kaca atas